Intro Terbukti, agen-agen haters Jokowi menyusup di tengah demo mahasiswa Opini oleh Mora Sifudan Sebenarnya sudah tidak asing lagi, kalau di mana ada demo, disitu ada agen-agen haters Jokowi, alias manusia-manusia radikal Maka sangat tidak mungkin kalau demo mahasiswa dengan hashtag gejayan memanggil tidak disusupi haters tersebut Secara mereka ini sangat bahagia ketika ada demo Demo mahasiswa dua hari ini tidak ada yang melarang Mungkin ada perbedaan pendapat antara yang pro demo dan yang kontra demo Itu biasa saja Tetapi yang jelas tidak ada yang saling melarang Yang ada saling menghargai pendapat masing-masing Asal disampaikan dengan cara-cara beradab dan tidak rusuh Bahwa kemudian berakhir ricuh, bakar ini bakar itu, lempar ini lempar itu Itu adalah tindakan yang harus kita tentang Sebenarnya mahasiswa pun sudah diingatkan terkait adanya penyusup di aksi mereka Tetapi ada yang menganggap peringatan itu hanya untuk menggembosi aksi mahasiswa Ada pula yang menganggap isu itu hanya menakut-nakuti Namanya mereka sudah berapi-api mau turun ke jalan Ya pasti tidak terlalu memperhatikan Dan ternyata peringatan itu terbukti terjadi Ada penyusup-penyusup di lapangan untuk memprovokasi Dan ada pengagum hashtag di media sosial Di jalan raya, mereka mencari kesempatan untuk memprovokasi mahasiswa Agar merubah arah serangan yang awalnya ke DPR menjadi ke Jokowi Yang pada awalnya hujatan, makian, kritik, dan seruan ditujukan ke DPR Akhirnya berubah menjadi yel-yel turunkan Jokowi Padahal secara logis pun, kalau berkaitan dengan undang-undang Aspirasi selalu dititikberatkan ke DPR Sebagai lembaga negara pembuat undang-undang Berikut ini adalah contoh bagaimana agen-agen itu bekerja Terima kasih telah menonton! Sudah menonton? Lihatlah, betapa mudahnya mahasiswa dialihkan perhatiannya oleh seorang ibu-ibu Dari awalnya mahasiswa teriak ke DPR tolak RUU Langsung berubah teriak turunkan Jokowi Walau awalnya sebagian mahasiswa sudah melarang Tetapi karena nekatnya ibu-ibu itu Tetap saja larangan itu tidak diindahkan Di lain tempat pun beredar foto seorang yang sedang membawa bendera HTI Atau bendera hilafah Seperti sudah Anda ketahui sendiri Bahwa yang dimaksud sebagai agen-agen haters itu Adalah juga bagian dari pemuja hilafah Macam HTI dan radikalis lainnya Ternyata mereka menyelinap di antara mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasinya Waspada Itulah selalu yang kita serukan Bukan paranoid Bukan pula terlalu larut dalam teori konspirasi Bukan sama sekali Bukan pula karena fanatik gila membela Jokowi Ini bukan tentang Jokowi semata Jokowi akan berakhir 5 tahun lagi Jokowi ada batasnya Tetapi ini semua demi Indonesia Jokowi bisa jadi tidak lagi jadi presiden Tetapi Indonesia akan tetap jadi ibu pertiwi tercinta Membela Jokowi bukan sekedar menganggap dia sebagai pemimpin yang paling sempurna Membela Jokowi diharuskan Karena jika dia tumbang sebelum waktunya Dengan cara-cara yang tidak beradab Maka dapat dipastikan Indonesia akan jatuh ke tangan para radikalis Yang sangat kejam Melalui Jokowi mereka sekarang mau menghancurkan Indonesia Maka melalui Jokowi pula Kita harus mempertahankan Indonesia Sebab sekarang dan periode berikutnya Jokowi adalah presidennya Kalau ada orang yang menuduh saya paranoid terhadap kaum radikal Silahkan Kalau ada yang menuduh saya terlalu larut dalam teori konspirasi Silahkan Tapi apakah Anda dapat membantah tentang penyusup itu Apakah Anda bisa membantah bahwa gerakan mahasiswa Ditunggangi oleh pembenci Jokowi Demi menumbangkannya Jangan terlalu naif kawan Sejak dulu Anda meremehkan HTI Sekarang Anda menyesal telah membiarkan mereka sampai besar Sehingga sulit untuk menumpasnya sekarang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.